Hendrik Selama disini, sudah berapa lama sih dilapas metro? Satu tahun empat bulan Satu tahun empat bulan Rencananya setelah dari sini kita akan pulang ke Banyuwangi atau kemana? Banyuwangi Kerja, nanti lanjut dulu ya Rencananya kerja apa? Ya, seadanya nanti pak Sobat kupas dimanapun berada Meski memilih tidak berikrar setia terhadap NKRI Narapidana terorisme bernama Hendrik Santoso alias Heli Sanjaya alias Yahiko bin Asgori Dinyatakan bebas pada Jumat, 22 April 2022 Mantan napi terjaringan Islamic State of Iraq and Syria Atau yang disingkat ISIS tersebut mengaku ingin pulang dan mencari pekerjaan Hal tersebut disampaikan Hendrik Santoso begitu keluar dari gerbang lembaga permasyarakatan kelas 2A Kota Metro Pembebasan napi tersebut dikawal ketat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Densus 88 Anti-Teror TNI Makodim 0411 Kota Metro dan Polres Metro Kepala lapas kelas 2A Kota Metro, Muhammad Mulyana menjelaskan Hendrik Santoso alias Heli Sanjaya alias Yahiko bin Asgori Telah menjalani masa tahanan di lapas Metro sejak 23 Desember 2020 Alasan napi tersebut belum bersedia berikrar setia terhadap NKRI masih belum diketahui Namun pada prinsipnya telah mengikuti aturan dan tata tertib yang ada di dalam lapas tersebut Yang bersangkutan terkena pidana 3 tahun 6 bulan Karena kasus timba pidana terorisme Dan kemudian dipindahkan ke lapas Metro ini Berhitung tanggal 23 Desember 2020 Jadi hampir kurang lebih 1 tahun 4 bulan Menjalani pidana di lembaga masyarakatan Metro Pada prinsipnya nomor siangkutan mengikuti aturan tata tertib yang ada di dalam lapas Walaupun memang untuk berikrar Untuk NKRI yang bersangkutan untuk bersedia Pemirsa Kupas TV Dalam lapas kelas 2A Kota Metro ini masih ada 2 narapidana terorisme yang menjalani masa tahanan Yang satu merupakan kiriman dari polda Metro Jaya Dan yang satu lagi kiriman dari Gunung Sindur Dua napiter yang tersisa di lapas Metro merupakan jaringan Afganistan dan Jamaah Ansarud Daulah Meskipun begitu, keduanya telah mengakui kedaulatan NKRI Kini keduanya telah dilakukan pembinaan oleh pihak lapas Dengan berkoordinasi bersama BNPT dan Densus 88 Anti-Terror Jika proses pembinaan mereka dinilai baik Maka hak-hak pembebasan bersyarat Ataupun cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat terpenuhi Dari Metro, RB, Kupas TV, melaporkan